Dari otopsi tadi, seperti apa dok, yang bisa disampaikan? Kalau hasil untuk sementara mungkin tidak semuanya yang kita sampaikan, cuman yang baru bisa saya sampaikan sekarang itu adalah mengenai, jadi walaupun ini menurut penyidik sudah bisa ditentukan siapa identitasnya, tapi secara ini juga masih kita perlu buktikannya. Jadi belum tentu ini yang menurut penyidik sudah bisa ditentukan siapa identitasnya, jadi pada saat ini juga kena-kena penyidik sudah masih memastikan itu, yang pertama ya, apakah ini jenazah yang dimaksud, sesuai dengan berita kilangan atau laporan kilangan dari keluarga, nah jadi perlu saya sampaikan bahwa jenazah ini adalah berjenis kelamin perempuan ya, kemudian umurnya kurang lebih antara 8 sampai 10 tahun, kemudian pada saat ditemukan saat ini, tanda-tanda spesifikasi sih tidak ada ya, karena sebagian besar jaringannya juga sudah ditemukan, jadi artinya sebagian itu sudah mengalami, apa namanya mengalami perangka, sudah jadi perangka, yang bisa saya sampaikan untuk identifikasi mungkin kepada keluarga, saya benar-benar satu jenis kelaminnya perempuan, ya kemudian usia tadi saya sebutkan, nah kemudian mengenai pakaian yang dipakai, itu memang sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh anak-anak lelaki, cuma masalahnya, kalau identifikasi pemahasian jenazah itu hanya dari pakaian, ini kurang-kurang, karena siapa tahu juga ada juga orang yang memakai dengan baju yang main atau main yang sama, itu, nah mengenai pemeriksaan apakah yang ada di dalam jenazah, itu sudah kita lakukan, ya termasuk kita mengambil sampel untuk memeriksa DNA, untuk menentukan identitas, kemudian untuk pendidik pun juga perlu, ya untuk memeriksa di TKP, apakah ada gunanya sesuatu yang tertinggal, yang merupakan bagian dari tubuh, ya si penjelaskan ini di sana, di tempat TKP, ya apakah betul punya jenazah atau enggak, nah ini mesti kita kalami. Untuk proses pemeriksaan DNA berapa lama? Nah itu saya sudah tidak bisa memastikan berapa lama ya, karena kan pemeriksaannya tidak dilakukan di sini, tapi dilakukan di pusulapunan. Jadi selain untuk pemeriksaan identitas, juga ini sudah diambil beberapa sampel yang ada di TKP, kemudian ambil sampel di sini untuk dimatch-kan, apakah itu yang terpat TKP memang benar, merupakan bagian dari tubuh. yang ada di sini untuk penjelaskan di sini. Kalau untuk penyebab kematian? Masaknya saya yang saya anjur, pasangan autopsi masih berlangsung. Ini memang keinginan pihak keluarga itu sebetulnya? Ya, keinginan pihak keluarga dengan untuk membuktikan ini adanya tingkat didana yang terjadi. Salah satu persyaratan penyidikan. Untuk perkembangan kasusnya dilimpahkan atau sebetulnya? Kasusnya dilimpahkan ke Forestland. Berarti sudah ada beberapa orang yang diperiksa juga? Sudah dari keluarga korban, sudah ada yang diperiksa. terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!